Kami mati, amin. Kejadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria Benurama Tuhan Sertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah dua tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sakda sudah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Salam Maria Benurama Tuhan Sertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Jurakanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, dan dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab ialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita awali dengan lagu. Kemarni-lahanulation. 481 Hanya-tendulah Hanya-tendulah aku Di alas kapimu Tuhan Haluskan titik-tikamu Sabda penuh ampun Kalau yakaku tengah adun Menatap wajahmu Namun tetap kupercaya Maha Rahimah Kamu Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Kinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus Bersamamu Saudara-saudari sekalian Umat Katolik yang terkasih Yang menyaksikan live streaming ini Juga yang Mengikuti perayaan Ekaristi ini Melalui Radio Montini 106 FM Hari ini kita bersyukur Boleh kembali menghadap hadirat Tuhan Pada hari yang baru ini Kita percaya bahwa Allah senantiasa Menyertai kita Dalam segala pengalaman dan peristiwa hidup kita Entah itu Peristiwa bahagia Ataupun dalam suasana Kecemasan Kekhawatiran Bahkan kedukaan Untuk itu di awal Perayaan Ekaristi ini Sambil mensyukuri Atas aneka Rahmat dan berkat Tuhan Yang telah kita terima Mari dengan rendah hati Kita tunduk di hadapan Tuhan Kita pun Mohon ampun Atas segala Kesalahan Keterbatasan Bahkan dosa-dosa kita Saya mengaku Pada Allah yang maha kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu Saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaikat Dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya Pada Allah Tuhan kita Allah yang maha kuasa Dan maha rahim Mengasihani kita Mengampuni segala dosa kita Dan mengantar kita Ke hidup yang kekal Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Marilah berdoa Allah Bapak Maha Mulia Rahmatmu telah memperkaya hidup kami Berkatilah kami untuk mengikuti jalanmu Menuju kebaruan hidup Sehingga kami Sehingga kami Sungguh siap sedia menyambut Kemuliaan kerajaan surga Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau Dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang Segala masa Sungguh aku mati Meskipun aku tidak melakukan Suatupun dari yang mereka tuduhkan Bacaan dari Nubuat Daniel Pada waktu itu Susana dijatuhi Hukuman mati Atas tuduhan berbuat serong Maka berserulah Susana dengan suara nyaring Allah yang kekal Yang mengetahui apa yang tersembunyi Dan mengenal sesuatu sebelum terjadi Engkau pun tahu Bahwa mereka itu memberikan Kesaksian palsu Terhadap aku Sungguh aku mati Meskipun aku tidak melakukan Sesuatu pun dari yang mereka Dustakan tentang aku Maka Tuhan mendengarkan suaranya Ketika Asusana dibawa keluar Untuk dihabisi nyawanya Allah membangkitkan roh suci Dalam diri seorang anak muda Daniel namanya Anak muda itu berseru Dengan suara nyaring Aku tidak bersalah Terhadap darah perempuan itu Maka segenap rakyat terpaling Kepada Daniel katanya Apa maksudnya kata-katamu itu Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka Katanya Demikian bodohlah kamu Hai orang Israel Adakah kamu menghukum seorang putri Israel Tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti Kembalilah ke tempat pengadilan Sebab kedua orang itu Memberikan kesaksian palsu Terhadap perempuan ini Maka bergegaslah rakyat Kembali ke tempat pengadilan Orang tua-tua berkata Kepada Daniel Kemarilah Tujuklah di tengah-tengah kami Dan beritahukanlah kami Sebab Allah telah menganugerahkan Kepadamu Martabat orang tua-tua Lalu kata Daniel Kepada orang yang ada di situ Pisahkanlah kedua orang tua-tua Tadi jauh-jauh Maka mereka akan diperiksa Setelah mereka dipisahkan Satu sama lain Daniel memanggil seorang Di antara mereka Dan berkata kepadanya Hai engkau yang sudah beruban Dalam kejahatan Sekarang engkau ditimpa dosa-dosa Yang dahulu telah kau perbuat Dengan menjatuhkan Keputusan-keputusan yang tidak adil Dengan menghukum orang yang tidak bersalah Dan melepaskan orang yang bersalah Meskipun Tuhan telah berfirman Orang yang tak bersalah dan orang benar Janganlah kau bunuh Oleh sebab itu Jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia Katakanlah Di bawah pohon apakah telah aku lihat Mereka bercampur Saud orang tua-tua itu Di bawah pohon mesui Kembali Daniel berkata Baguslah engkau mendostai Kepalamu sendiri Sebab malaikat Allah telah menerima Firman dari Allah Untuk membelah engkau Setelah orang itu disuruh pergi Daniel pun lalu menyuruh Bahwa yang lain kepadanya Kemudian berkata Daniel kepada orang itu Hai keturunan kanaan Dan bukan keturunan Yehuda Kecantikan telah menyesatkan engkau Dan nafsu wirai telah membengkokkan hatimu Kamu sudah biasa berbuat begitu Dengan putri-putri Israel Dan mereka pun terpaksa menuruti Kehendakmu karena takut Tetapi putri Yehuda ini Tidak mau mendukung Kesepasikanmu Oleh sebab itu Katakanlah kepada aku Di bawah pohon apakah Telah kau dapati mereka Bercampur Saud orang tua-tua itu Di bawah pohon berangan Kembali Daniel berkata Baguslah engkau Menustai kepalamu sendiri Sebab malaikat Allah Sudah menunggu-nunggu Dengan pedang tergunus Untuk membahan engkau Supaya engkau binasan Maka berserulah Seluruh himpunan itu Dengan suara nyaring Mereka memuji Allah Dan menyelamatkan Siapa saja yang berharap Kepadanya Serentak mereka bangkit Melawan kedua orang tua-tua itu Sebab Daniel telah membuktikan Dengan mulut mereka sendiri Bahwa mereka telah memberikan Kesaksian palsu Lalu mereka diperlakukan Sebagaimana mereka sendiri Mau mencelakakan sesamanya Sesuai dengan Taurat Musa Kedua orang itu dibunuh Demikian pada hari itu Diselamatkan darah Yang tak bersalah Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Mas Murtanggapan Sekalipun berjalan Dalam lembah yang gelam Aku tidak takut Berbahaya Sebab engkau besertaku Sekalipun berjalan Dalam lembah yang gelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Tuhanlah gembalaku Aku takkan berkekurangan Ia membaringkan daku Di padang rumput yang huso Ia membimbing aku Ke air yang tenang Dan menyegarkan daku Sekalipun berjalan Dalam lembah yang gelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Ia menuntun aku Di jalan yang lurus Demi namanya yang lurus Sekalipun berjalan Dalam lembah yang gelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Tongkat gembalaanku Itulah yang menghibur aku Sekalipun berjalan Dalam lembah yang gelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Engkau menyediakan Hidangan bagiku Di hadapan segala lawanku Engkau mengurapi Kepalaku dengan minyak Bialaku penuh berlimpah Sekalipun berjalan Dalam lembah yang gelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Kerelaan dan kemurahan Mengirimi aku Seumur hidupku Aku akan diam Di dalam rumah Tuhan Sekalipun berjalan Dalam lembah yang gelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Baik pengantar Injil Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kegat Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kegat Terpujilah Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kegat Tuhan sertamu Tuhan sertamu Inilah Injil Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Yohana Di dunia dan kegat Tuhan Sekali peristiwa Yesus pergi Ke bukit Zaitun Dan pagi-pagi benar Ia berada lagi Di bayi alam Dan seluruh rakyat Datang kepadanya Yesus duduk Dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Membawa kepada Yesus Seorang perempuan Yang kedapatan Berbuat zina Mereka Menempatkan Perempuan itu Di tengah-tengah Lalu berkata Kepada Yesus Rabi Perempuan ini Tertangkap basah Ketika Ia sedang Berbuat zina Musa Dalam hukum Taurat Memerintahkan kita Untuk melempari Dengan batu Perempuan-perempuan Yang demikian Apakah pendapatmu Tentang hal ini Mereka Mengatakan hal itu Untuk mencoba Yesus Supaya mereka Memperoleh Sesuatu Untuk Menyalahkannya Tetapi Yesus Membungkuk Lalu menulis Di tanah Dengan jarinya Dan ketika Mereka Terus-menerus Bertanya Kepadanya Ia pun Bangkit Berdiri Lalu Berkata Kepada mereka Barang siapa Di antara Kamu Tidak Berdosa Sendaklah Ia yang Pertama Melemparkan Batu Kepada Perempuan itu Lalu Yesus Membungkuk Pula Dan menulis Di tanah Tetapi Setelah Mendengar Perkataan itu Pergilah Mereka Seorang Demi Seorang Mulai Dari Dari Yang Tertua Akhirnya Tinggalah Yesus Seorang Diri Dengan Perempuan Itu Yang Tetap Di Tempatnya Lalu Yesus Bangkit Berdiri Dan Berkata Kepadanya Hai Perempuan Gimanakah Mereka Tidak Adakah Seorang Yang Menghukum Engkau Jawabnya Tidak Ada Tuhan Lalu Kata Yesus Aku Pun Tidak Menghukum Engkau Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Mulai Dari Sekarang Demikianlah Injil Tuhan Saudara Saudari Umat Sekalian Yang Terkasih Berefleksi Dari Bacaan Kitab Suci Hari Ini Teristimewa Bacaan Injil Kita Diajak Untuk Merenungkan Dua Hal Yang Pertama Kecenderungan Manusia Untuk Mencobai Tuhan Apa Yang Dibuat Oleh Orang-orang Farisi Membawa Seorang Perempuan Yang Kedapatan Berhina Menempatkannya Dihadapan Yesus Dalam Injil Dikatakan Mereka Melakukannya Juga Dalam Rangka Untuk Mencoba Yesus Apa Pendapat Yesus Tentang Peristiwa Itu Apa Keputusan Yesus Terhadap Perempuan Itu Dan Dari Situlah Mereka Kemudian Menjebak Yesus Dan Mempunyai Alasan Juga Untuk Menghakimi Yesus Hal Yang Kedua Yang Diajak Tuhan Untuk Kita Refleksikan Pada Pagi Ini Itulah Soal Kecenderungan Untuk Menghakimi Menuduh Bahkan Menghukum Saudara-saudari Umat sekalian Yang terkasih Masa Prapaska Ini Mengajak Kita Untuk Melihat Dua Kecenderungan Ini Kecenderungan Yang Sering Tanpa Sadar Muncul Dari Diri Kita Mencobai Tuhan Kalau Kita Sementara Susah Kalau Kita Sementara Sakit Kalau Kita Sementara Berhadapan Dengan Rupa-rupa Masalah Orang Akan Bilang Coba Berdoa Saja Coba Novena Saja Coba Deposi Saja Siapa Tahu Sembuh Siapa Tahu Boleh Berubah Siapa Tahu Boleh Mengalami Hal Yang Baru Mencobai Tuhan Prinsip Hidup Rohani Sebenarnya Bukan Coba-coba Prinsip Hidup Rohani Pengembangan Hidup Spiritual Disiplin Hidup Rohani Mengarahkan Hati Dan Pribadi Orang Untuk Sungguh Bawa Bersatu Dengan Tuhan Bukan Coba-coba Bukan Dalam Rangka Membuktikan Tuhan Mempunyai Kekuatan Atau Tidak Apalagi Jika Dorongan Atau Motivasi Itu Timbul Karena Ingin Membuktikan Apakah Tuhan Itu Ada Atau Tidak Atau Bahkan Lebih buruk Lagi Sejalan Dengan Pemikiran Orang-orang Parisi Tadi Apakah Mereka Bisa Mendapatkan Sesuatu Alasan Untuk Juga Turut Menyalahkan Tuhan Atas Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Kecenderungan Yang Kedua Orang Dengan Mudah Menuduh Menghakimi Bahkan Menghukum Sesamanya Umat Sekalian Yang Terkasih Tak Jarang Sadar Atau Tidak Kita Terjerumus Kedalam Kecenderungan Mungkin Karena Merasa Diri Paling Benar Berhadapan Dengan Satu Situasi Atau Merasa Diri Bahwa Kita Tidak Pernah Jatuh Dalam Kesalahan Serupa Atau Mungkin Karena Kita Mau Melindungi Diri Dari Kesalahan Yang Juga Kita Lakukan Sehingga Dengan Mudahnya Kita Menuduh Orang Lain Mempersalahkan Orang Lain Menghukum Orang Lain Bahkan Mau Supaya Mereka Pun Binasa Hari-hari Ini Di tengah Kita Berhadapan Dengan Ancaman Virus Corona Kita Diajak Untuk Melihat Kedalam Diri Bukan Saling Menuduh Bukan Saling Mempersalahkan Bukan Bukan Mulai Saling Menghukum Tetapi Justru Masuk Kedalam Diri Berefleksi Untuk Melihat Bahwa Situasi Ini Juga Adalah Bagian Dari Tanggung Jawab Saya Pribadi Apa 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 Sementara Terjadi Dalam Keluarga Kita Persoalan Kesulitan Tantangan Penderitaan Bahkan Kedukaan Sekalipun Bukan Menjadi Suatu Kesempatan Bagi Kita Untuk Saling Menuduh Saling Menghakimi Saling Menghukum Bahkan Menjadi Panggilan Bagi Kita Untuk Turut Bertanggung Jawab Atas Situasi Yang Sementara Kita Alah Tuhan Menyentuh Kita Pagi Ini Untuk Masuk Kedalam Diri Sendiri Sejauh Mana Kita Berhadapan Dengan Situasi Di Sekitar Kita Dipanggil Bukan Untuk Menyalahkan Tuhan Bukan Juga Untuk Menyalahkan Sesama Bahkan Menghukum Mereka Tetapi Sekalipun Mereka Bersalah Sekalipun Ada Orang Yang Berdosa Sekalipun Ada Orang Yang Memang Mungkin Secara Hukum Pantas Dihukum Tapi Kita Sebagai Pribadi Pribadi Beriman Kita Dipanggil Untuk Memberikan Keadilan Memberikan Kasih Dan Menyentuh Mereka Dengan Pengampunan Pengampunan Adalah Kunci Istimewa Dalam Masa Prapaska Ini 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 Bagi Kita Pengampunan Bukan Berarti Mentolerir Kesalahan Pengampunan Bukan Berarti Membiarkan Sesuatu Yang Tidak Benar Bertumbuh Tetapi Pengampunan Adalah Jalan Kasih Sebagaimana Dalam Baik Pengantar Injil Tadi Dikatakan Aku Tidak Berkenan Kepada Kematian Orang Pasih Melainkan Kepada Pertobatannya Aku Berkenan Supaya Ia Hidup Sudara-sudari Terkasih Panggilan Kita Adalah Untuk Saling Menghidupkan Bukan Untuk Saling Membinasakan Panggilan Kita Adalah Saling Membuka Jalan Menuju Pertobatan Bukan Untuk Semakin Membuat Orang Terjerumus Dalam Salah Dan Dosa Kita Berdoa Dalam Ekaristi Ini Semoga Tuhan Memberkati Kita Dalam Usaha Untuk Tidak Dengan Mudah Menghakimi Menuduh Bahkan Menghakimi Amin Selanjutkan Liturgi Ekaristi Dengan Persiapan Persembahan 382 Amin Tuhan Kemerdekaan Selanjutkan Tuhan Selanjutkan Tuhan Selanjutkan Tuhan Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Berkatilah persembahan hasil mati raga kami ini. Inilah lambang jiwa yang murni dan hati yang gembira. Agar kami siap merayakan misteri suci ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan ala kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapak yang kudus, ala yang kekal dan puasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati. Supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan ala segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaanmu. Terpujilah engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau ya Bapak sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencuraan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita, wafatmu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah imatmu menanti, penuhi iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh roh kudus. Bapak, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami Franciscus dan uskup kami Benediktus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlahkan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasianilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan, dan Bunda Allah, Santu Yosef mempelainya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu. Dan dengan demikian menjadi warga kerajaanmu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaanmu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. Sebab engkau lah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba ala. 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 Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus bersabda Datanglah kepada aku kalian semua Yang lelah memikul beban beras Maka aku akan memberikan rasa lega kepadanya Beban dosa kita pun akan dihapus Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya Tapi bersabdalah saja Maka saya akan sembuh Terima kasih 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 Subuh Chrisus Subuh Chrisus Subuh Chrisus Subuh Chrisus Terima kasih telah menonton! 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 Dekaplah dalam kasihmu ya Bapak, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanat keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakatnya untuk bersatu padu mengambil sikap yang cepat. Tuntunlah pula para gembala kami agar dapat mengembalakan umatmu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umatmu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraanmu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, ia hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan roh kudus, kini dan sepanjang segala masa. Santa Maria, Bunda Penolong Abadi, doakanlah kami. Santo Yosef, Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santo Divna, doakanlah kami. Santo Eustatius, doakanlah kami. Para kudus ala pelindung dari wabah dan penyakit Doakanlah Marilah berdoa Ala Bapak Maha Kudus Engkau menguatkan kami dengan sakramenmu Semoga berkat dayanya kami disikikan dari segala dosa Dan selalu tekun mengikuti jejak Kristus Serta dengan gembira berjiara menuju kepadamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan roh kudus Ala sepanjang segala masa Tuhan bersamamu Saudara sekalian Sepanjang hari ini Dilindungi Dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Dengan ini perayaan ekaristi sudah selesai Pergilah kita diutus Amin 654 Yang berterdua Yang berterdua Yang berterdua Kau kubu dan selisai ku percayaan ku tayangmu.